Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya Berikan tepuk tangan untuk insan yang mencintai remajanya Dan buah hatinya hari ini Alhamdulillah sebuah kebanggaan hari ini Saya Harry Chandra bersama tim bisa merapat untuk beberapa parents dan juga guru Para trainer juga hadir disini dalam segmen parenting hari ini Ini suasananya sejuk banget Saya dapat bagian di part kedua Biasanya kalau suasana sejuk kayak gini ya Sahawatirnya satu anda menundukkan kepala dan menganingkan cipta ya Tau-tau acara selesai Ketika tadi malam kita bertemu dengan 750 para parents di Universitas Saudi Makassar Hari ini saya bertemu dengan anda Bapak Ibu Dengan total jumlah hampir kurang lebih 275 Ini luar biasa banyak banget ya Tapi ternyata semakin dikit pesertanya itu semakin fokus Saya semakin bisa eye contact dengan anda Semakin feelnya dapat Dan power vokal kami pun tidak terlalu diangkat di atas 80% Karena lebih soft kayak gini kayaknya lebih indah banget untuk didengarkan Siap untuk sama-sama belajar hari ini Bapak Ibu? Ya Tadi Ibu Dian sudah memaparkan banyak banget saya mendengarkan dari live satelit saja Karena hari ini kita akan live melalui frekuensi 102,7 102.7 Hari ini dari mulai tadi pagi sudah stand by Dan teman-teman di Jakarta, Surabaya, Manado dan beberapa kota lainnya Mereka sudah stand by Dan hari ini suara anda didengarkan oleh jutaan orang di luar sana Kalau materi sikil komunikasi tidak mungkin saya yang bicara terus Karena sesekali saya akan minta anda yang bicara maju ke depan Ternyata karakter orang tua yang hebat itu akan nampak di 5 menit pertama kita bicara Dari mana kami melihatnya? Dari cara duduk dan selatan matanya Kalau sudah kayak gini pasti ada banyak yang berubah duduknya Aduh, gue jangan sampai salah duduk hari ini gitu ya Ini waktu sangat limit sekali Bapak Ibu Sampai jam 11.45 karena selain kita akan menuju ke Sukabumi Oke, kita akan stand by Alatnya akan saya simpan terlebih dahulu Saya mohon kerjasama anda di segmen pertama hari ini Boleh dong sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua Rawan loh acara after break itu biasanya banyak makhluk lain yang masuk Ya gitu Ini dua orang ini belum datang ya Boleh dong habis ini saya dulu ya Baik Bapak Ibu yang kami bangga Hari ini kita akan live melalui satelit Saya mohon fokus ada semuanya Dan saya minta teman-teman yang hadir hari ini Silahkan duduk dengan nyaman Dalam waktu yang sangat singkat Sebelum azan zor dikemandangkan Pastinya akan kita fokus di 102,7 Kita mulai segmen pertama hari ini Dipancar luaskan dari Viva Hotel ini Kita mulai dengan segmen yang satu ini Ada tiga kata yang muncul Are you ready? Ketika tiga kanca ini Tiga kata ini saya lempar kepada anda Ternyata power vokal seorang orang tua ketika bicara di depan buah hatinya Karena mampak di sini Anda tak perlu datang ke Tantowiaya Public Speaking Seluruh untuk melatih vokal ini Ternyata anda berbicara Anda teriak sambil menunjukkan senyuman anda Itu yang dirindukan oleh buah hati anda Komunikator yang hebat adalah komunikator yang bicara depan lawan bicaranya Dengan menggunakan dua senjata Yang pertama adalah smile face Yang kedua adalah smile voice Smile face itu anda ngomong sambil tersenyum itu indah banget Bapak Ibu Ketika kita bicara di depan hampir ribuan orang di Jakarta Convention Center Ada seorang anak dia anak SD Anak SD kelas 5 kami hipno dan alam bawah sadarnya dia langsung maju ke depan dan mengatakan apa? Pak Chandra Saya itu paling suka kali pak Kalau ayahku itu dan bundaku dia memanggil aku dengan tiga kata dan sambil tersenyum Saya tanya anak itu Loh ayah bunda mau memanggil apa nak? Dia memanggil katanya tiga kata loh Nah Sini saya Anda berbicara depan buah hati anda Orang anak-anak anda curhat Mulai level remaja kah dia Mulai level anak-anak SD kah dia Atau SMP kah dia Dia tak butuh apa-apa yang lebih dari senyuman anda Dia lagi kronik banget tuh Lagi penat banget Ketika dia curhat Melihat senyuman anda Oh berbunga-bunga hari itu Hanya tiga kata loh Nah sini saya Katanya sama bunda ayah Tapi cara ngomongnya yang beda itu yang tak elo Nah sini saya Eh sayang-sayang Sini Kira-kira anak anda milih yang pertama apa yang kedua Saya setuju loh Saya bicara dengan ibu sebentar loh Hanya dua menit sampai lima menit loh barusan Berbicara depan anak plastik STK SD, SMP, SMA pasti beda-beda bunda Ada seorang guru TK Anda ngomong di pagi hari Sekesal-kesal anda di hari Senin pagi Ngomong depan anak TK Oh Anda seperti topeng hari itu Anda mengatakan Ya Allah Anak-anakku ganteng-ganteng Cantik Jadi apa kabar saya hari ini Smile face Smile voice muncul di situ Tapi anak SMP, SMA Apa mau di gitu kan Bapak ngajar kelas berapa Assalamualaikum Pak Ngajar kelas berapa Trainernya di zona kelas berapa Dari umur 4 tahun Saya dengar dari 4 tahun ya Saya gak ngebayangin Gimana cara ngomongnya itu Salud loh Teman-teman aku Ini grup ini luar biasa nih Mereka setiap berduk paling depan Maka ada ungkapan Ali bin Abi Tari Khotib Alhasabi ukulihin Kalau kau bicara Sesuduhkan dengan profilawan bicaranya Ada di antara anak anda Yang otak kanannya kuat Otak kirinya kuat Kadang-kadang di malam hari Otaknya gak ada di situ Tadi bilang ya Ada game ya Di malam hari dia nge-gamenya Minta ampun tuh Orang tidak pada tidur Nge-game Bisa sampai subuh dia Nyaman banget Pas ke sekolah Lupa segalanya Lihat gurunya Kayak gamer di situ Lupa Oke Are you ready? Ternyata duk akal Bapak ibu Yes sir Cukup Tak ada kata yang lain Tak ada kata yang mubazir Semakin ada bicara efektif Itu semakin enak Dipandang mata Dan semakin enak didengar Nah Sini sayang Bunda-bunda Aku mucurat bunda Jadi bunda gini Aku kan ke sekolah Jadi pas ke sekolah itu Panjang banget dia Gak efektif Bisa kah anda ngomongnya efektif Nah Ayo Bunda dengerin sayang Ayo lanjutkan kamu cerita Ketika anda bicara dengan hati Lawan bicara anda Akan menerimanya dengan hati Tapi ketika Anak anda lagi Anda lagi main Gadget juga di situ Tiba-tiba Bunda-bunda Aku gak mau curhat Ya aku tahu curhatan kamu Tengah anak Tengah teman-tengah kamu di sekolah kan Dia akan gak lagi curhat kepada anda Dia akan cari Orang yang lebih nyaman Untuk diajak curhat Dan saya yakin Ibu dan sudah ngoparkannya Itu lebih awal tadi Are you ready? Yes sir Are you ready? Yes sir Ternyata suara anda hanya 30% disini Are you ready? Yes sir Otomatis anda Bicaranya sebentar senyum loh kak Gak mungkin Are you ready? Yes sir Gak enak banget dimana-mana disini ya Jangan tak perlu anda Melajari pakar bahasa tubuh Are you ready? Yes sir Yang kedua Ketika anda menyajikan Satu kata Yang saya sampaikan kepada anda Ternyata Setiap karakter anda Yang duduk hari ini Itu unik sekali Bapak Ibu Ketika anda mengatakan Pak Chandra Anak-anakku nih Unik loh Sekarang saatnya saya juga katakan Anda pun sangat unik hari ini Pak Chandra Aku selalu loh Menyuruh anakku Blah-blah-blah Sebagainya Yuk Kita bercermin dulu Kepada diri kita sendiri Karena Ada pepatah yang mengatakan Bahwa Ketika suatu saat Anak itu teriak Di mana orang tuanya Bunda Aku benci loh Bunda nih Tiap aku ngomong Tidak aku curhat Bunda pasti menghiraukan aku Aku benci Bunda Lebih baik aku cari orang Yang lebih nyaman aku Aku lebih datang ke psikolog Aku lebih datang ke ABCD Dia cerita dan sebagainya Aku benci sama Bunda Aku yakin anak itu Sering nonton film Azab Indonesia Bunda Tahu gak Saya ngomong kayak gini aja Barusan teriak Mata anda sudah banyak yang berlinang Mungkin anda merasakan Ya Allah itu gua banget Gua pernah ngerasain itu Ketika dia berteriak kayak gitu Jangan salahkan dulu anak pabu Bisa jadi Dulu kita pernah melakukan itu Kepada orang tua kita Anda review ke beberapa tahun yang lalu Pernahkah kita meneriaki Ibu kita masing-masing Kenai Neo Kemal Are you ready? Yes sir Dan setiap karakter anda itu unik Ternyata Ada sebuah filosofi Mengangkat kedua tangan itu Menunjukkan keunikan anda masing-masing Kemanapun saya pergi Saya bawa segi yang pertama itu Adalah tentang filosofi Mengangkat kedua tangan Mengangkat kedua tangan itu Dia menunjukkan Orang itu smart Dia semangat Sehat Orang tua yang cerdas Terampil Dan orang tua yang ceria Hari ini Saya mohon tidak ada Wajah-wajah yang tak enak Di padang mata ya Wajah yang murung Ada melihat ke depan Otak yang tak tahu kemana ya Sayang banget loh anda hari ini Biasanya materi parenting 4 jam sampai 8 jam Hari ini hanya sedikit sekali Kita bicara Coba teman-teman Sebelum kita menuju ke suka bumi Rise you and up please Angkat kedua tangannya Pipe Siap ya Stand by your brother Ketika saya katakan Buka Tangan anda tetap terbuka Jangan anda tutup Buka Ketika saya bilang tutup Tangan anda langsung tutup Tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup Buka Tutup Tutup Hehehe Disini banyak yang melihat ke depan Otaknya kejemuran Ya Udah mulai nih Udah mulai nih Angkat lagi Bapak Ibu Urusan kita belum selesai kawan Selamat pagi semuanya Kita mulai kembali Angkat kedua tangannya Buka Tutup Buka Tutup Buka Pasti anda lagi menunggu instruksi berikutnya kan Sebentar mikrofon mati terus aja kayak gitu dulu bu Buka 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 T1,2,3 Ada mikrofon satu lagi kah Tutup Buka Oke thank you Buka Tutup Tutup Masya Allah Anda fokus banget Bapak Ibu Ternyata Baru segmen kali ini saja Anda sudah otomatik Anda mengangkat tangan Sebelotaknya fokus Dan saat itu Anda senyum Istiqa Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Rabi Ya Karim Allah Gue jangan sampai salah hari ini Gue harus fokus Orang yang tak fokus Ketika anaknya curhat Orang tuanya kadang jarang fokus disitu Pak Bu Udah tangannya udah selesai Kau layak dapat aplos dari buah hatimu ini Aplos ini luas Pembicara yang hebat Pasti akan dapat aplos dari audiensnya Seorang pemimpin yang hebat Dia akan dapat aplos dari rakyatnya Dan termasuk Anda hari ini Para orang tua yang hebat Dan mengesankan Pasti Anda pun merindukan aplos dari mereka Mereka suatu saat akan mengatakan Aku bangga punya kawai teacherku Kau ini hebat Kau dipeluk sama anak Anda Dan mengatakan berbisik Di telinga kanan Anda Sambil mengatakan Aku bangga punya kawai orang tuaku Aplos ini luas Anda tak perlu kemana-mana Untuk melatih ini Posisikan tangan Anda Mau tepuk tangan hari ini Siap ya Ketika saya mengatakan Selamat pagi Tepuk tangan Anda satu kali Selamat pagi Alan Barbara Pakar bahasa tubuh dari California Mengatakan Bahwasannya Orang yang level percaya dirinya Di bawah 30% Kebukangannya pasti di bawah Remajamu curhat sama Anda Pak Bu Gimana yang Kita mau pede Ngomong depan anak Kita sendiri aja Kadang-kadang tak pede Memberikan solusi kepada anak diri kita Coba Bapak Ibu Selamat pagi Anda mulai angkat tangannya Karena Anda tidak mau dikatakan Tidak percaya diri hari ini Selamat pagi Ketika saya mengatakan Selamat siang Tepuk tangan Anda dua kali Selamat pagi Ketika saya mengatakan Selamat siang Tepuk tangan Anda dua kali Selamat pagi Selamat siang Dan ketika saya mengatakan Selamat malam Tak ada tepuk tangan sama sekali Disini sering terjadi Kiamat kubro besar-besar Siap ya Anda semakin meletak ke depan kan Anda takut salah hari ini Selamat pagi Selamat siang Selamat siang Selamat pagi Selamat siang Selamat siang Sebentar Saya peran dulu Jangan dulu ke materi Sebelum ke liang satu ini Bapak Ibu Anda lagi baca doa Sejuk banget Saya waktu ngantuk aja hari ini Selamat pagi Selamat siang Selamat siang Stop Saya pikir ya Selamat pagi Selamat siang Selamat siang All my people here Selamat siang Selamat pagi Selamat pagi Saya ulangi Ketika saya mengatakan selamat malam Tak ada tepuk tangan sama sekali Selamat siang Selamat siang Pasti Anda lagi menunggu malamnya Dari tadi kan You focus banget Allahu Akbar Kapan malamnya ini ya Padahal itu Yang Anda hindari kan Selamat pagi Selamat malam Itu tangan hampir nempel Allah Langsung balik lagi Alhamdulillah Akhirnya senyuman Anda Mulai terurai hari ini Di 15 menit pertama Dan tepuk tangan Untuk kita semuanya hari ini Oke Yes Nama saya Hattie Chandra Saya berkipra Sejak zaman pemerintahan SBY Di Istana Negara Republik Indonesia Dan sekarang lebih ke coaching Bagaimana para protokol Pas pampres Dan juga para MC Ketika mereka berbicara Di depan orang-orang sekitar Kita bergulut dengan Parenting ini Setelah belajar banget Dengan yayasan buah hati Bunda Elisman Dan juga Dengan Kak Seto hari itu Kemudian Public speaking schoolnya Belajar banyak bersama Mas Tantowi Kita bertugas sebagai voice over Voice over itu adalah pengisi suara Bapak Ibu Salah satunya Pasti Bapak Ibu semua Pernah mendengar audio visual Di channel yang satu ini Kemudian Anda ketika pulang ke rumah Kemudian saat lagi masak Atau lagi setrika Anda mendengar audio visual Yang satu ini Setelah itu Muncul suara Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang Di TV One Memang beda Pernah dengar suara itu Bapak Ibu Sekarang Anda merasakan Oh ini mahluknya Yang Setelah di TV One Kita bergabung Dengan salah satunya Dengan channel Trans TV Trans TV ini Adalah partner kami Kita mengolah Vokalis itu Bagaimana mengisi suara Di salah satu channel Yang satu ini Dan pasti Anda semua Pernah mendengar audio visual ini Bioskop Trans TV It's back Bioskop Trans TV hari ini Menghadirkan ratusan Film blockbuster terbaru Bioskop Trans TV hari ini Menghadirkan bintang-bintang Besar terkenal Pertama kali tayang Di layar kaca Indonesia Semua itu Hanya Anda temukan Di Bioskop Trans TV Pernah dengar suara itu Bapak Ibu Sekarang Oh ini Orangnya Kita belajar banyak disitu Dan terakhir Bapak Ibu Saya harus berhenti Dengan Anda Kita mengisi Voice Salah satunya Belajar banyak Tentang skill komunikasi Di film yang satu ini Bapak Ibu Film Ant TV Di Mahabharata Jodh Akbar Dan juga Abad Kejayaan Anda tahu Saya aja gak suka Film-film ini Bapak Ibu Anda pasti bilang Loh Pak Chandra Apa enaknya Saya waktu itu lagi Nganggur Bapak Ibu Kita ngobrol dulu ya Waktu itu lagi Nganggur Lagi jaga waret Jati asih Komisen Jadi kalau melewati Komisen itu Mimpi buruk bagi Anda Eh Tiba-tiba orang TV One bilang Mas Suaramu cocok Lo jadi VO Mas Oh boleh Masuk ke TV One Hanya untuk ngomong TV One Memang beda Hanya badat Tiba Bapak Ibu Saat itu saya keluar Finansnya mengatakan Pacar Janganlah aku pulang dulu Ini Honornya untuk Anda Saya cepat ambil itu Honor Saya buka di lobby Musola TV One Masya Allah Hanya ngomong TV One memang beda Saya buka itu Amplop Masya Allah Pasti Anda lagi nunggu kan Berapa jumlah Itu fokus banget Saya belakang Berapa dia Nanti dulu Gue nafas dulu Saya buka itu angka Angkanya 27.500.000 Saat itu saya kaget Saya balik lagi ke Fiders Mbak Ini Mbak Kenapa Mas Chandra kurang ya Astagfirullahaladzim bukan kurang Ini hitungannya kayak gimana Mbak itu mengatakan Pak Chandra Di production harus kami Hitungannya per second per detik Satu detiknya 7.500.000 Oh kalau gitu Gue ambil lagi hamlap Saya teriak depan Terima kasih Nah waktu itu saya Saya akan cari iklan yang lebih panjang Dari ini Ketemu laman TV Di Surabaya TV Anda pasti pernah mendengar audio ini Ingat Arjuna Ketika kau langkahkan kakimu itu Maka sungai gengak ini Akan berubah menjadi lautan darah Anda tahu Yang paling mahal Itu tertawanya Eh tau gak kak Anak-anak TK Senang banget Kalau saya udah masuk kelas Dia langsung teriak Eh Oh Pak Chandra Pak Chandra tolong dong Hari ini ngajarnya Yang kayak di Mahabharata Ngomongnya Tersiksa Saya ngomong satu jam Depan dia Saya ngomong sama anak Aku mohon anak yang paling ponjok Baik dong Ternyata Kita bicara itu Menyesilkan dengan lawan bicaranya Anak TK Kita masuk ke dunia dia Anak remaja Kita masuk ke dunia dia Dan itu amazing Masuk ke zona mereka Mind mereka Heart mereka Dan spirit mereka Dalam satu frame Dengan kita Dan akhirnya kita Sinergi sama-sama Eh ada orang Mataram Bertanya Pak Chandra Kalau kita ngomong depan anak Ngomongnya kayak gitu Apa enggak Ya enggak juga Tidak mungkin saya ngomongnya Kayak di Mahabharata Depan anak Anak curhat Terus kita ngomongnya Kayak Arjuna Atau kita masuk Indomaret Ngomongnya kayak gitu Aku ingin beli odo Tolong cepat kembaliannya Kalau tidak Indomaret Ini akan berubah Menjadi lautan darah Alhamdulillah Akhirnya Saya mendengar Kalau tadi senyuman Anda ya Sekarang Anda tertawa Sekarang segmennya menangis Bapak Ibu setelah ini ya Karena materi komunikasi itu Memainkan emosya Baik tepuk tangan Untuk kita semua people Hari ini Baik Yes Kita mulai Berbicara tentang Warna-warni remaja Tahapan remaja Menurut beberapa pakar Bahwasannya ada yang mengatakan Bahwa masa anak-anak Yang mungkin Anda hadapi hari ini Apa ya P Saya itu paling suka banget Kalau anakku ini Sudah berangkat ke sekolah Jam tujuh pagi Saya bisa bebas di rumah Tapi ya Allah pak Kalau jam satu Udah kecium aromanya aja Udah kebuka itu gerbang Ah Datang lagi itu anak Kayaknya gak dinindukan banget Anak di rumah Ketika anak curhat Eh bu Aku mau curhat nih Sekalipun anak remaja Intinya mereka itu Yang dimanusiakan Pak bu Anda kenal Pak Monif Khotib Beliau seorang trainer juga Seorang pakar parenting Ada sekolah di Cibubur Sekolah dia namanya apa School of Human Sekolahnya manusia Yang bisa daftar ke situ Aja hanya manusia Dari mulai guru OB Semua manusia Intinya apa Mereka saling memanusiakan Di situ Anak remaja juga sama Kamu anak hebat Kamu jagoan Ketika anak cowok Ada pegang pondaknya Kamu itu jagoan air Apa maksudnya Anak dia merinding Pegang pondak dia Maksudnya apa Mentransferkan Energi basah positif Sambil Anda mengatakan Ya orang hebat Icontent dengan dia Ada energi doa di situ Ketika anaknya perempuan Tadi kah ada anak perempuan Di sini mana ya Saring sayang Saring dong Maaf Saya bukan monster Tenang aja Sini sayang Sini 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 Namanya siapa Siapa Kamu hampir lupa namanya Ketika Anda berjoba tangan dengan dia Anda pegang dia dan kecup dia Maaf Maaf Saya maaf Maaf Ahlimah Shulia Ahlimah Shulia adalah energi doa dari seorang tua Mentas Seperti ke anaknya Hanya mengatakan Nah Semoga Mohd Anak Anak yang Alimah Tapi Juga Shulia Sekarang di Indonesia banyak orang yang alim Tapi Tidak Shulia Bapak Ibu Orang alim belum tentu shulia Tapi orang shulia udah pasti Alim Guru-guru yang alim pacuk tua, dapat mengkomunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa Anda menyampaikannya dalam 20 kata semakin efektif Anda bicara semakin elegan dan buah hati Anda akan mengikuti rama Anda bicara, hari ini Anda coba teman-teman ya, memperkenalkan diri biar saya terlihat mendengarnya memperkenalkan diri latihan bicara efektif jadi memperkenalkan dirinya tidak seperti ini, tidak seperti ini Assalamualaikum, perkenalkannya, jadi nama saya itu jadi begini, saya itu sebenarnya sudah niat dari kemarin anak Anda pun tidak akan bisa menerima rama Anda ketika Anda berikan solusi, anak Anda curhat dan solusinya kayak gitu, eh anak, tau nggak anak ibu juga dulu pernah loh, jadi dulu itu kan waktu SMP atau SMP saya lupa jadi gini, jadi dulu itu waktu mudah anak Anda bingung, ini ibu kenapa ibu ngomong, bisakah Anda kontek dengan dia ngomong perkata semakin efektif, semakin elegan perkenalkan ya, dari cowok dulu yang manjuk ke depan, pegang mikrofonnya oke lihat ke depan Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta silahkan oke, silahkan pakai nama saya kan pak? pakai nama kau lah pak itu nama aku, contoh silahkan siap ya, lihat kamera standby, mulai Assalamualaikum, selamat pagi terakhir, nama saya Agam Prataman saya dari Jakarta dari Batik Prasih oke, thank you kasihkan mikrofon ke sampingnya berikutnya mulai andalah kah? mulai kah? Assalamualaikum, selamat siang saya Agus Arifin dari Tendersembas Marjanas Powerful Request oke, thank you next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Hamda dari SMP Sudir Malukasih selamat pagi semuanya sehat selalu oke, thank you siap ya tenang bunda oke, bunda silahkan Assalamualaikum nama saya Lely saya orang tua biasa maksudnya bu saya mau minum gak jadi loh bu ibu kenapa orang tua biasa ibu hari ini duduk saya yakin karena ibu luar biasa jarang loh acara parenting dan dia bener-bener hadirnya hari libur loh bapak ibu ibu luar biasa ibu jangan katakan biasa tepuk tangan ibu mau ngatakan biasa juga saya mohon tidak ada lagi silahkan bunda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Vivi saya dari Lukasi oke, bu Vivi dan ibu Anda akan membacakan redaksi ini silahkan bunda Lely disini stand by kemudian Anda akan membacakan redaksi ini hindari saat Anda bicara depan anak Anda jangan melakukan hal-hal ini bapak ibu kita mulai yang pertama silahkan dibaca hindari saat bicara yang pertama menyimpan tangan di saku jangan sekali-kali Anda lagi menjadi problem solver memecahkan masalah depan anak anak lagi curhat Anda ngomongnya sambil menyimpan tangan di saku anak curhat nih bu, aku ini ada masalah kok ya terus gimana masalah aku kayak gini ya terus semakin Anda menyimpan tangan di saku maaf semakin Anda menunjukkan maaf maaf arugan kita sebagai seorang yang bicara depan lawan bicara kenapa seorang marketer people di beberapa kota dia gagal menggolkan produknya dalam waktu 5 menit karena ketika dia bicara depan customernya Assalamualaikum Pak kami ini dari satu produk Pak jadi kami yakin Pak ini kalau Bapak menggunakan produk ini saya customer akan lebih fokus ke tangan jadi khawatir tangan gak balik lagi Bapak Ibu ya oke Anda bertiga lakukan itu tapi setelah ini udah ini yang terakhir oke lakukan itu menyimpan tangan di saku menyimpan tangan di saku oke do it berikutnya kasih ke Bu Vivi berikutnya lengan di sedekapan lengan di sedekapan kayak gimana Bapak Ibu ketika anak Anda curhat jangan sekali-kali mungkin Anda bilang Pak Chandra kan aku dengerin Pak aku gak ngomong berarti kan gak sah-sah aja kalau kayak gini iya lisan kita gak ngomong tapi tangan Anda yang bicara bahasa tubuh Anda yang bicara gestur Anda yang bicara kalau ternyata lengan di sedekapan seperti ini ini tak elok dipandang apalagi oleh buah hati Anda berikutnya kasih ke sampingnya tangan ditangkupkan di belakang punggung tangan ditangkupkan di belakang punggung kayak gimana Bapak maaf disini ada guru kan ini paling elok biasanya buat guru lagi ngawas ujian kayaknya paling nyaman banget sambil keliling kayaknya tak lengkap hidupnya kalau lengannya tidak disini tangannya depan anak pun sama Bapak Ibu ini menunjukkan careless loh tak peduli dengan anak Anda bisa gak tatap sambil beg ayo nak sayang kamu cerita lagi nak Buddha dengerin ayo dengerin ayo daripada tangannya disini berdimana-mana berikutnya gantian Bunda memainkan tangan tidak wajar kayak gimana Pak oke kayak gimana Kak dia guru kah guru juga kan Anda seorang guru kan memainkan tangan tidak wajar depan mereka itu kayak gimana kira-kira nah itu juga sama kayak gitu Bapak juga kayak gimana Pak mainkan tangan tidak wajar Pak yang Bapak ya ambil sama kayak gini Anda tahu 90% seorang Bapak seorang Ayah ketika dia gugup ketika dia tidak percaya diri memberikan pemecar masalah depan anaknya kebanyakan ngomongnya kayak gini ya nah Ayah juga tahu nah jadi begini nah ya sebenarnya Ayah juga pernah ngerasain kayak gitu Ayah jadi mohon Ayah itu Bunda 90% yang pakai kerudung biasanya tangannya ke kerudungnya maju mundur maju mundur lipat-lipat 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 ini saya gak dari materi internet Bapak bukan dari materi kuliah loh dari jam panggung Bapak Ibu kalau udah nervous dia ngomong di depan apa depan anaknya sendiri aja nervous semakin itu posisi masalahnya semakin high semakin gugup untuk memberikan masalah solusi masalahnya oke dan ini yang terakhir silahkan bunda no graphic now bu bibi wait sebentar anda tahu itu graphic dalam zona komunikasi ayah dan bunda yang sering ngomong menggunakan graphic menunjukkan ayah dan bunda itu kurang percaya diri apa itu graphic apalagi buat guru graphic itu kayak gini assalamualaikum perkenalkan nama saya adalah saya hari ini senang banget bisa nanti tolong ya habis jubatan kita harus apakah kalian semuanya itu namanya graphic ketika memecahkan masalah hindari itu graphic semakin banyak graphic kita tak pede itu ngomong jangan sampai anak mendengarkan problem solver anda anak itu bertiga diam duduk bareng-bareng depan orang tuanya menghitung berapa banyak graphic anda disitu bukan mencari solusi dari permasalahannya semakin banyak graphic menunjukkan tidak percaya diri boleh tepuk tangan buat teman-teman yang sudah tampil hari ini oke baik saya apresiasi ya buat teman-teman yang tampil aku bisa sholat karena dia yang ngajari ke aku aku bisa jadi orang yang mandiri dia yang ngajari aku ketika nanti di hari akhir itu orang tua sudah masuk neraka kawan siapa yang akan berteriak anak didik anda bapak ibu putra putri anda di rumah dia yang akan teriak Tuhan aku tak rela kalau orang tuaku dia guruku dia masuk neraka sendiri sedangkan aku adalah anaknya masuk surga sendiri aku bisa sholat aku bisa mengenal sang Tuhan karena dia dia yang akan teriak bapak ibu hari ini bukan hanya materi bagaimana curhatan seorang rumah aja tapi saya masukkan sense spiritual disitu karena bagaimanapun lahirnya buah hati anda itu yang dirindukan sejak lama ketika anda menikah anda lahirlah seorang anak dan kuamanakan anak ini kepada kamu baik ataupun buruk anak itu saya yakin saya percaya teman-teman disini gak pernah mengatakan kau itu nakal kalian perasaan ayamu gak pernah loh kayak dulu kayak gitu kamu kok nakal kamu gak enak banget jadi pandangnya SMP ini kamu SMA tapi kamu itu semakin ngangkat itu vokal ekspresi anda semakin meningkat juga disitu maka ada seorang anak dia bilang Pak Cangra aku rindu kalau ibuku lagi marah aku rindu ekspresinya dan itu tidak duanya aku tanya apa maksudnya jadi mulutnya itu lho pak kau lagi marah kamu itu mau jadi apa itu kayaknya susah pak saya cari saya rindu kalau dia marah lagi itu beda lagi anak dia rindu ibunya marah yang lain gak mau ibunya marah kalau dia marah rindu ekspresinya berarti selama anda marah dia tidak memperhatikan isi kemarahan anda dia lebih memperhatikan ekspresi anda dan mulut anda disitu ada loh anak yang kayak gitu pak maka hal-hal kayak gini bagaimanapun anak ini anak akan kasih hadiah eh teman-teman ya nanti keluar dari hotel ini semuanya silahkan berjejar di gate sana nanti akan saya kasih hadiah buat anda hadiahnya tolong dibawa dan di keep nanti suatu saat kalau saya ketemu lagi dengan anda apakah di event apapun tolong hadiah ini dibawa sebagai bukti kalau anda menjaga hadiah ini anda akan mengatakan Pak Candra makasih hadiahnya Pak Candra aku bawa sekalipun itu mobil hanya dua roda tapi tetap akan aku jaga aku bawa Pak Candra makasih Pak ya nanti aku antar jemput anakku pakai mobil itu terima kasih Pak walaupun hanya dua roda makasih Pak saya akan jaga sama Tuhan pun memberikan anak kepada anda bagaimanapun karakter anak anda bisakah anda berteriak depan Tuhan Tuhan bagaimanapun kondisi anakku aku terima aku akan jaga sampai aku ketemu dia nanti di surga anda langsung diam di sini dan mengatakan benar juga ya coba sekalipun dua mobil ini mobil ini hanya roda dua maka secangkir motivasi untuk orang tua berkarakter mendidik itu penting jangan yang penting mendidik jadilah pendengar yang baik ketika anaknya lagi curhat pendengar itu penting jangan yang penting mendengar ah yang penting mau gue mendengar anda curhat anda curhat lagi dengan suaminya apa 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 kayaknya anak kita mau curhat nanti dia udah janji sama aku apa yang terungkap saat itu yang penting kita dengar pasti gak beres itu hasilnya dengerlah yang penting jangan yang penting dengar sebelum manfaatnya hangat sekali misalkan kita juga itu ketika dia curhat depan anda peluk dia bapak ibu dia rindu itu anda tahu kalau melihat toga ini mengingatkan saya ketika di Mataram saya MCW sudah acara sudah mulai tiba-tiba ada satu orang yang terlambat bapak ibu seorang pemuda yang tampan dan dia datang terlambat hanya untuk membahagiakan sang ayah hari itu aku memang jauh dari ayahku Pak Chandra tapi hari ini paling tidak aku bisa membawa ayahku di hari wisudaku aku sudah tak punya ibu tapi paling tidak ayahku ini hadir di acara wisudaku Pak Chandra anda kan mimpikan itu kan karena ini yang dirindukan mereka dia hadir di situ membawa ayahnya yang sudah papa sekalipun anak itu masa-masa SMA dia jauh dari ayahnya dia lebih curhat kepada orang-orang sekitarnya dibandingkan kepercayaan dia kepada ayahnya hari itu semua mata tertuju kepada orang ini saya pun belajar dari orang ini kenapa bapak ibu saya tampilkan ini materi hari ini saya yakin sudah banyak disampaikan oleh ibu tadi pagi sampai siang paling tidak hari ini saya menyentuh setiap enzim anda dan inner anda anda teriak ah Pak Chandra mengimotis kita oh enggak ini karena saya ngomong dengan hati biar anda menggambarkan buah hati anda masing-masing termasuk anda pun juga membayangkan orang tua anda masing-masing karena anda ingin menjadi orang yang dibanggakan orang tua maka people hal-hal seperti ini itu yang dimimikkan oleh mereka ini akan elok loh buliannya saya siap untuk menonskan suatu saat nanti ada acara seminar parenting sayap kanannya orang tua sayap kirinya anak-anak jadi disitu akan curhat disitu di satu panggung dan semua orang mendoakan dia apapun masalahnya hari itu saya yakin malaikat pun mendoakan untuk dia karena apa Bapak Ibu ini sempat viral Masya Allah udah setengah dua belas sampai jam berapa saya bicara ini sampai jam satu enak kali ibu ini bicara jam tiga enak kali kok yang duduk aku yang ngomong kan elok kali hari ini mata anda berkaca-kaca habis itu tertawa lagi lucu aja anda hari ini jangan sampai habis ini anda menangis terus sampai bawah saya bisa disalahkan tapi intinya adalah inner anda sudah tersentuh hari ini maka teman-teman ini di kampus UIN Araniri Aceh viral ini anak remaja saya ngomong depan anak remaja ini saya baru ngomong lima menit bunda anak ini orang Loksemawe perempuan duduk paling pojok dia mengatakan Pak Chandra dia mau tengomongan saya itu ya generasi alfa beda di generasi saya dulu saya lahir tahun 81 saya sharekan disini saya kelas 3 SD waktu itu tahun 90-an Masya Allah apa yang terjadi ibu saya itu orang yang benar-benar paling gak suka menjelang maghrib saya masih main di lapangan saya masih main di lapangan hari itu dengan adik-adik dengan teman-teman apa yang dilakukan ibu ibu dia langsung ke tengah lapangan dia mengatakan tangannya dan dia turunkan jari jemarinya satu persatu semakin turun itu jari kami semakin takut langsung lari dan mengambil anak sekarang apa mau digitukan coba aja apalagi anak-anak anda yang di sekolah sebelum latihan biar disiplin ada angkat tangannya dan turun kejirannya satu persatu saya yakin anak-anak akan mengatakan ayah bunda ada apa dengan tangan hari ini bahasa usia pasti juga akan beda ketika kita ngomong dengan dia maka di kampus ini ada anak remaja dia mau di wisuda dia teriak saya lagi ngomong baru lima menit baru opening Pak Chandra aku takut lupa Pak Chandra nanti Februari pertengahan ini aku akan wisuda aku mohon Pak Chandra dateng ya Pak ya oke insya Allah saya dateng saya pulang ke Jakarta kabarnya sudah berbeda siapa itu ini viral ayahnya kami bawa ke trans studio cerah hitam putih dia adalah Rina Maharami anak Win Araniri Aceh detik-detik mau di wisuda Tuhan sudah berkehendak lain dia meninggal tim kami di Lok Chandra mengatakan Pak Chandra kau masih ingat satu anak paling pojok dia anak mahasiswa akhir dia mau di wisuda dia tidak minta bapak datang ke wisuda dia sudah meninggal sekalipun dia sudah tak ada kami datang ke lokasi wisuda hari itu sekalipun dia sudah menjadi seorang jenazah ini viral di media sosial saat kami datang hari itu ini ayah yang hebat sekalipun anaknya sudah tak ada tapi ayah itu mengatakan Pak Chandra aku bangga punya seorang putri dia sarjana sekalipun dia almarhumah aku bangga Pak Chandra dia ngomong saya begitu senyum dan saya pelupa nanti Bapak akan ketemu dia di surga dia tampil di pagung wisuda dengan pakaian yang sangat sederhana tapi doanya tidak pernah sederhana Bapak Ibu dia tampil dengan peci yang sederhana tapi cintanya tidak pernah sederhana dia tampil dengan pakaian yang seperti ini berbeda dengan yang lain tapi dia istimewa dekat sekali dengan putrinya andekan saya buka lagi tabirnya saya kiri nama haramnya adalah orang yang sering curhat di depan ayahnya karena ibunya sudah tak ada kenapa Bapak Ibu suasana hari itu mengharum biru di Uwin Arana di Aceh dan ini pun adalah profil dari putri Anda yang sudah remaja yang sudah kuliah pasti Anda pun berharap bisa hadir di hari bahagia dia cukup Bapak Ibu dua tayangan video ini mewakili materi spiritual parenting hari ini bahwasannya putra-putri Anda dia merindukan di saat hari bahagianya Anda ada di situ anak SD SMP acara assembly acara performance berharap banget orang tuanya hadir di situ kadang kita sebagai orang tuanya di acara anak pentas aja orang tuanya tak hadir maka teman-teman hari ini pasti Anda merindukan memeluk buah hati Anda ingin cepat-cepat Anda peluk seperti saya katakan tadi hanya 5 detik Anda memeluknya ternyata bisa meningkatkan kecerdasan di otak hanya 5 detik Anda memeluknya bisa mengaruhi hormon oksitosin makanya orang yang lagi berantem nih lagi berantem lagi ada kles setelah itu apa udah kau peluk anak lagi curhat sedasat-dasatnya dia sampai nangis-nangisnya depan Anda Anda tak perlu ngomong apa-apa Anda tetap dia Anda jadi pendengar yang baik gak Anda peluk dia oh itu indah kali karena apa ternyata dasatnya kekuatan pelukan ayah dengan sang buah hati kurangnya racun dari zat berbahaya di otak sel otot tikus saja ketika disuntikan hormon oksitosin yang tadinya sel itu kelihatan tua dia nampak mudah kembali eh parenting itu kayaknya kesannya buat ibu-ibu aja ya buat ayah pun penting bapak ibu hari ada yang datangnya berpasangan ayahnya datang ibunya datang ada gak mana ayahnya oh pasti di sampingnya ya gak mungkin oke assalamualaikum bapak saya bangga sama bapak hari ini barulah oke putranya kelas berapa bapak paling besar kelas 9 SMP kelas 3 ya putra atau putri 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 masya Allah yang kedua yang kedua putri juga kelas 6 yang ketiga ketiga putra kelas 4 siapa anaknya pak yang nama anak yang ketiga yang putra ini dimas oke sampaikan salam peluk saya buat anak-anak anda pak ya tepuk tangan buat bapak yang sudah bicara hari ini pasti bapak pernah merasakan atmosfer ini semua ayah pasti merasakan atmosfer ini ternyata ayah detik ini gue hati rindukan saat saya kasih waktu ya eh suara apa itu oh bukan ya saya kira disini oke saya hitungan 10 mundur teman-teman ya yang tadinya duduknya di sayap ini silahkan mohon dengan hormat kesedihan bapak ibu untuk pindah kesini bawa semua alat-alatnya sebelum kita keluar di ruangan ini oke saya hitung salam 10 mundur 10 anda perhatikan bagaimana respon yang positif terhadap adanya yang lagi curhat baik banget saya yakin anda pun sama karena impian anak ini kita harus tunjukkan bapak ibu sekarang ada kertas kosong dari situ saya tidak mau kejadian impian itu terjadi pada orang tua yang tadinya dia jauh banget dengan anaknya akhirnya apa yang terjadi ini terjadi di kampus Universitas Haluleo Sulawesi Tenggara baru setengah jam kita bicara di depan calon wisudawan hari itu tiba-tiba seluruh panitia di belakang sudah memberikan signal kayak gini pak tutup pak udah pak selesai pak anda tahu kami tanya asisten kami mas ada apa mas pacang dapat gak bisa ngomong bapak-bapak aja ada yang lihat anda tahu teman-teman ini anak the best wisudawan terbaik cum laude nilai tertinggi tapi jauh dari sentuhan ayah ibunya dia alim tapi gak sore kenapa? karena hari itu dia tega membunuh ibunya sendiri apa itu anak pinter? dia remaja dia mau curhat kemana? bukan ke orang rumah dia cari ke yang lain yang lebih nyaman bagi dia kemana larinya? ini dia diteriakin depan orang-orang ibu itu dan dibunuh ibu itu bapak-ibu kasihan ibu ini dia tak bisa melihat anaknya pakai toga hanya meminta uang 250 ribu untuk naik PT-PT ke kolaka tapi jawabannya ini pasti bapak-ibu gak mau berharap anaknya kayak gitu dia pinter tapi gak soleh bapak-ibu saya mengecup seorang putri yang cantik tadi alima tapi tak cukup kamu harus soleh ini kejadian diaman terjadi dia pemuda entrepreneur pengusaha hebat dia beri diri aman wahai orang aman siapa yang bisa membantuku aku ingin lebih kaya dari ini ada orang yang datang kau ingin kaya salah satu kau temui ibumu dan bunuh dia anda tahu dia datang dan dia bilang ibu aku harus bunuh ibu hari ini aku akan mengambil jantungmu dan akan aku jual aku akan lebih kaya dari ini anda tahu jawaban ibu itu dia menjawabnya dengan lembut nah jika ini membuatmu bahagia bunuh ibumu hari ini anda tahu dia bunuh ibu itu dia bunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya dia bunuh ibu itu di tempat dia dibesarkannya dan dia ambil jantungnya itu dan ibu ini meniga dalam keadaan sakaratul mautnya berlinang air mata diambil jantung itu dia genggam di dadanya sambil mengatakan aku akan kaya hanya membunuh ibu ini jantungnya sudah aku pegang dan aku akan jual jantung ini aku akan lebih kaya dari ini tapi Tuhan berkehendak lain apa ibu dia berada di atas padang pasir dia jatuh dan jantungnya pun jatuh menggelinding baru dia tatiga melihat jantung ibunya itu dia masih berdetak dan tertutupi oleh ibu dan pasir dia beropet dia beropet dia mengatakan ya Allah aku tatiga melihat jantung ibuku ini masih berdetak daripada seperti ini lebih baik aku membunuh diriku sendiri tapi Tuhan menggerakkan di tang jantung itu dia menjawab ibu itu menjawab melalui tang jantungnya anakku jangan kau bunuh ibumu dua kali cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu tapi kau lanjutkan hidup anakku anda adalah seorang ibu seorang ayah yang hebat saya minta di dua menit terakhir sebelum kita tutup disitu ada kertas putih Bapak Ibu ada pensilnya saya beri kesempatan bagi anda hari ini orang tua guru yang anak-anak yang tak hadir tapi paling tidak anda bisa membuat surat walaupun hanya satu paragraf setiap goresan penuh anda biar Tuhan yang menjawab dua itu dalam hitungan tiga mundur tiga dua satu silakan Bapak Ibu banyak diantara para orang tua di suratnya yang dia tidak mau dan enggan meminta maaf kepada anaknya pernahkah tadi pagi sebelum anda berangkat ke sini anda marahi dia telunjuk anda hari itu menunjuk-nunjuk anaknya tapi empat jemar yang lain saat itu lagi menunjuk ke kita Bapak Ibu karena mereka adalah penilu yang olong ketika ada pulang ke rumah ada bendera warna kuning di situ pasti akan teriak siapa yang meninggal pasti kita tidak berharap ternyata dia adalah buah hati kita dia dimasukkan ke dalam keranda dia yang tadi pagi masih tersenyum hari itu dia disolatkan dimasukkan ke dalam liang lahat sudah tidak ada senyuman lagi hari itu yang ada kita akan mengatakan ya Allah aku nyesal selama ini belum bisa jadi imam yang terbaik buat pasangan dan buah hati kita tak ada yang tahu isi goresan itu kecuali anda dan Tuhan putra-putri anda pun tak tahu ungkapan kata maaf Bapak Ibu nah maaf ayah ibu belum bisa menjadi imam yang baik buat kalian karena kata-kata itu biar Tuhan yang menggiring menuju kesempurnaan keluarga yang tenang penuh dengan cinta dan ada rohmah disitu dalam hitungan lima mundur sudah selesai lima empat tiga dua satu cukup Bapak Ibu cukup teman-teman terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya tidak perlu anda tengok lagi itu kertas anda tutup lagi tutup Pak tutup Pak Ibu tutup sudah selesai sudah oke ditutup terima kasih atas kerjasama terima kasih atas kerjasama terima kasih atas kerjasama